Paskah sukses mengobati pangeran Arab dari komanya selama 17 tahun, Mu'idah Dayak dapat hadiah setumpuk emas batangan dari keluarga besarnya. Hal ini semuanya sebagai ucapan terima kasih karena sudah bisa memberi keajaiban yang begitu luar biasa pada pangeran Arab ini. Dari banyaknya hadiah tersebut membuat Mu'idah Dayak terkejut dan tak percaya. Koma selama 17 tahun merupakan waktu yang sangat lama bagi semua orang, apalagi kuat orang tersayang. Namun berkat bantuan Mu'idah Dayak dengan menggunakan minyak bintang, dalam waktu sekejap pangeran Arab ini langsung bisa bangun dari tidur lamanya. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya, jika cari jemari Anda tekan subscribe, like, komen, share, dan notifikasinya. Agar Anda tidak ketinggalan info terbaru dari channel kami. Kabar tentang Mu'idah Dayak mendapatkan undangan datang di kediaman kerajaan saja kemarin, suatu kebanggaan tersendiri baginya. Sebagai orang yang mempunyai jiwa penolong pengobatan tersebut, rela ia lakukan untuk membantu dan menghormatinya. Diberikan setumbuk emas ini bisa membuat kecemburuan sendiri di hati para dokter. Karena merasa pengobatan yang mereka lakukan dengan waktu begitu lamanya, dalam menangani pangeran tidur tersebut, terasa tak ada hasilnya. Memang suatu keajaiban yang dimiliki Bu Ida Dayak ini, tak bisa diiri sebab beliau merupakan orang pilihan yang sudah diberi suatu keajaiban terbaik oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selain bisa mengobati tulang bengkok, beliau juga bisa mengobati orang yang menderita tekanan batin. Bu Ida Dayak sendiri sebenarnya tak pernah memberi patokan biaya, karena untuk pengobatan alternatifnya tersebut, beliau gratiskan bagi siapapun. Kita doakan saja semoga dugaan kabar mendapat setumpuk emas batangan ini yang didapat Bu Ida, Dayak bisa bermanfaat dan berguna baginya. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, nantikan informasi menarik dan terbaru selanjutnya.